Intro Oke, sekarang kan sudah ada Cisusi, Susanti, Laura, terus ada gue sendiri juga sebagai ala Nah ini mau nanya-nanya nih, pertama untuk Laura nih, usia berapa sih lo tau sosok Susi, Susanti? SD sih SD? Kayaknya umur 7-8 tahun gitu Itu udah nonton pertandingannya Cisusi? Dengar Oh belum ya? Belum nonton Jadi belum sampai antusias nonton pertandingan Gue paling baca di koran gitu, bokap gue kasih tau ini Susi, Susanti gitu Betul Jadi sekitar umur 7-8 tahun Nah, apa sih waktu lo pertama kali tawarin perannya sebagai Susi, Susanti itu apa sih yang meyakinkan lo untuk Oke gue harus ngambil Hmm, karena menurut gue Susi, Susanti itu kayaknya nggak tergantikan sih Kita mau nunggu berapa lama lagi gitu untuk bisa dapet sosok seperti beliau kan Dan di luar negeri pun nggak ada gitu yang sejago Cisusi Jadi kayaknya kesempatan cuma datang sekali nih Ya udah, jadi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya Dan memang Cisusi pun juga kebetulan masih ada juga Terus juga bisa langsung observasi langsung ya Iya, jadi enak sih Terus pertama kali bener-bener ketemu sama Cisusi pas kapan tuh? Apa memang pas kita nonton Indonesian Open itu atau sebelumnya udah pernah ketemu? Kita nonton Indonesian Open dulu atau ke rumahnya dulu sih? Oh iya, ke rumahnya dulu ya Kita ke rumahnya di Kelapa Gading Itu pertama kali? Itu pertama kali ketemu Jadi memang waktu itu kita setelah udah komit memerankan film di Susi, Susanti itu Akhirnya kita dikasih kesempatan untuk ke rumahnya Cisusi di Kelapa Gading Sama koalan Nah, lanjut nih ke Cisusi Waktu Cisusi dari kecil tuh udah punya keinginan nggak sih? Oke, cita-cita aku tuh pengen menjadi atlet bulu tangkis Dari awal tuh udah meyakinkan diri tuh, oke gue harus bisa gitu Udah belum? Awalnya sih sebetulnya Cisusi tuh jadi insinyur Pertama kali Karena kan sepupunya Cisusi kan kayaknya jadi insinyur bagus banget ya, bisa bangun rumah gitu Tapi sejak papa mulai ngajakin ke lapangan Mulai berubah tuh, mulai seneng, mulai belajar Terus liat lagi nonton pertandingan Pertandingan bulu tangkis ya, waktu itu ada Kak Vera Terus ada Palimsi King Langsung berubah lagi tuh cita-citanya Lihat, aduh pengen jadi pemain badminton aja deh Kayak Koking, kayak Kak Vera Itu umur berapa tuh Cis? Itu sekitar umur 6-7 tahun ya Wow 6-7 tahun Terus sering diajak papa, udah mulai seneng Lalu ditanya, mau nggak main badminton? Mau, mau, mau jadi juara dunia aja deh Itu, jadi awalnya Gak tanggung-tanggung ya Langsung targetnya juara dunia Dan ternyata memang mimpinya terwujud ya Wah keren, keren Terus masih inget gak sih rasanya tuh Memenangkan medali pertama Di menurut bapak ya waktu itu ya? Jadi pertama kali Cisusi ikut pertandingan itu di Tasik ya Waktu itu ada pertandingan junior sebetulnya Tapi waktu itu Cisusi masih umur sekitar 10 tahunan Kalau junior itu kan 18-19 tahun kebawah Tapi karena waktu itu pertandingan kan cuma sedikit banget Jadi ikut aja Jadi waktu itu Pas ikut di umur junior itu Cisusi Dapet pertama kali dapet juara ketiga Aduh senengnya minta ampun Bukan apa-apa Dapet piala aja kan udah seneng ya Iya dulu kita kerja seneng ya Sampai disimpen-simpen udah gitu Dapet hadiah tabungan lagi Masih inget 5 ribu Sampai sekarang tabungannya masih disimpen sama mama tuh Oh iya? Jadi buat kayak apa ya Memori ya Memori ya Dan itu lawannya pun juga di atasi Cisusi ya Lebih besar Betul iya Tapi dari situlah mungkin Cisusi juga lebih serius Lebih cita-cita untuk jadi juara dunia itu lebih kuat lagi ya Meskipun baru dapet juara tiga Tapi buat Cisusi itu presence yang luar biasa sekali Karena itu pertama kali kan itu pertandingan Iya sih Wah keren 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 Nah terus Cisusi kan tau nih akhirnya judul film ini Susi Susanti Love All tapi ada satu huruf yang berbeda gitu Nah tanggapannya Cisusi gimana nih? Kalau misalnya dilihat kan pake I nih harusnya pake Y susinya kan Itu tanggapannya gimana Cisusi? Ya emang sih nama asli yang dikasih mama papa sebetulnya susinya pake Y ya pake Y ya Susi Susanti Tapi di Indonesia sendiri masih banyak sekali orang salah jadi susinya selalu pake I Iya bener Lalu juga orang-orang kayaknya kalau Y itu kan rada susah ya Biar untuk lebih familiar lagi udah gitu lebih kayaknya umum aja ya Akhirnya ya udah gapapalah Toh sama-sama juga pada saat kita bilang kan Susi Susi kan juga I juga ya Jadi buat Cisusi sih gak ada masalah lah Takutnya nanti ada yang bacanya susah ya Gitu dia Nah terus Cisusi percaya gak sih kalau memang bakat Cisusi sebagai atlet bulu tankis sampai akhirnya memenangi kejuaraan dunia dan lain-lain itu Itu berkat dari Tuhan atau memang ya karena latihan aja gitu? Iya Cisusi percaya sekali bahwa kita berusaha tapi Tuhan yang menentukan ya Jadi pada saat apa yang diingat ora et labora ya itu pas banget deh kayaknya Tuhan pasti memberikan berkat kalau kita mau usaha dengan keras Kalau kita mungkin ya usaha tapi kita juga mungkin dengan ada pegangan Tuhan tuh itu akan sepertinya jalannya akan lancar dan juga mulus lah seperti itu Jadi tetap memang bakat itu ya benugerahi dari Tuhan tapi tetap kita harus berlatih Harus tetap berlatih dan berusaha keras untuk bisa mencapai ya apa yang diberikan Tuhan itu ya bakat kita itu ya Nah ini lanjut ke Laura lagi nih Jadi waktu itu ditawarin film Susi Susanti ini gitu kan yang pasti jadi atlet tapi Dulu tuh sebelumnya udah bisa main bulu tangkis gak sih? Gak bisa Sama sekali ya? Gak bisa Cuma tepuk-tepuk aja gitu? Tepuk-tepuk doang di depan jalanan raya gitu kan Standar sih pasti itu Iya Semua anak kecil juga pasti pernah sih kayak gitu ya Cuman kan kaki gak gerak ya, cuma tangan doang gitu Gak pernah mau ngejar kok lah pasti ya Gak pernah ngejar, kalau kesana ya udah diem dengannya Nah terus pas waktu udah mulai latihan gimana tuh keselitannya tuh? Aduh sempet sih di tengah jalan kayak Aduh ini gimana nih kenapa gue ambil ya? Sempet mau nyerah berarti Sempet mau kayak Mau nyerah ini gimana ya? Susah banget karena capeknya luar biasa kan Itu olahraga sehari bisa 6 jam Pagi latihan fisik lari, latihan split udah gitu Umur udah 30 ya kan Kalau masih SD kan kalau lebih lentur mungkin lebih gampang Kan ada adegan split juga kan? Ada adegan split itu Itu gimana lu latihannya? Maka nih waktu ditawarin Susi Gue dapet skenario Gue langsung cari-cari ada adegan split gak? Ada Gitu sih Paling yang nyusahin itu Cuman apa ya yang bikin bertahan tuh Karena emang udah niat banget pengen berusaha semaksimal mungkin Bisa at least menjalankan tugas gitu lah dengan lumayan baik Jadi ya itu sih yang bikin bertahan Karena pengen menceritakan ke orang-orang juga Ini loh perjuangan atlet tuh kayak apa sih sebenernya di film ini Gue menjadi saksinya sih Gue juga salut banget lah dengan segala perjuangan dari awal dari nol banget Laura belajar yang istilahnya tuh ngejar kok tuh susahnya setengah mati Sampai akhirnya dia pun juga latihan fisik sendiri juga Wah pokoknya luar biasa lah sampai walk itu Berotok 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 tuh lagi Staminanya lagi fit fit itu Wah juga Lagi keren-keren itu Wah pokoknya salut deh Kita berdua pingsan bareng Pokoknya di syuting itu Sama-sama saling support lah Terus juga kebetulan dapet lawan mainnya semua emang temen gitu Ada Dion, ada Jenny, Lukman Jadi kayaknya itu saling support gitu Saling support gitu Supaya bisa ngelarin film ini Jadi itu total 6 bulan ya persiapannya Total 6 bulan Oke Waktu itu pelatihnya dari Cicusya Pelatihnya Cisusi dulu Waktu itu sama Cisusi tuh dari umur berapa sampai umur berapa ya? Cukup lama ya Cicusya itu dari umur Mungkin dari Cisusi Junior ya Dari umur 17 tahun Udah masuk pelatnas? Udah Jadi Cisusi masuk pelatnas itu di umur 15 tahun 15 tahun Terus dipegang sama Cicusya itu sekitar 16 atau 17 tahun ya Sampai Cisusi pensiun di umur 28 27 27 Jadi 11 tahun lah 11 tahun sama Cicusya Berarti yang nemenin pertandingan semuanya Kemana-mana sama Cicusya Jadi buat Cici juga Bahwa Cicusya itu pelatih Tidak hanya sebagai pelatih Tapi sebagai orang tua Sebagai teman Sebagai sahabat Jadi suka duka Pas kalah sama-sama Dicacimaki Iya Tapi pas menang Paling ya Ya di ucapin terima kasih lah ya Itu ya Cisusi yang tahu semua Gimana Cisusi Pada saat mungkin pas kalah Nangis dulu Lalu latihan lagi Digenjot lagi Dimarahin lagi Tapi pada saat menang mungkin Ya itu kebanggaan lah sebagai seorang pelatih ya Iya Terus Kalau Cisusi kan Udah memenangi banyak banget lah gitu Titel-titel kejuaraan dunia sampai Asia dan lain-lainnya gitu Tapi Gimana sih cara Cisusi untuk mengontrol diri sendiri gitu Untuk bisa menjadi tetap low profile Terus juga bisa Ya mengontrol emosi Iya Ataupun memang lagi Genting-gentingnya waktu di lapangan juga Ya mungkin Contohnya mungkin ya Uduat atlet-atlet muda sekarang ini juga kan Agak lumayan Dinamis ya itu Kontrol emosinya Karena dari sosial media juga Kalau waktu di eranya Cisusi gimana itu? Ya waktu itu sih mungkin gak se Apa ya Gak seterbuka sekarang Sekarang kan sosmed luar biasa Jadi apa sedikit tuh Waduh langsung Tapi waktu itu pun Dari wartawan Dari masyarakat Apalagi dulu tuh Penonton kan deket banget ya Iya Di istora kan tau sendiri Aduh kalau pas kita main jelek Atau kita kalah Bukannya di support Malahan udah pulang aja deh Kawin aja deh lu Kan seperti itu Belum lagi wartawan Waktu itu kebetulan kan Cisusi pacaran sama kualang Otomatis kan kalau kalah Selalu jadi alesan tuh Kebanyakan pacaran sih gitu Nah itu juga Pasti pengaruhnya kan orang tua Jadi dari orang tua jadinya gak boleh Jadi banyak hal ya yang Intinya ya Di situ Cisusi ya harus bisa terus bertahan Lalu pada saat Cisusi menang pun Ya Cisusi gak boleh lengah gitu Karena kan kita tau Kalau kita menang Otomatis kalau kita ngerasa udah puas Berarti udah mati deh Karir kita Iya Jadi ada istilah kalau dulu tuh Kalau dibilang sombong Hancur Sombong hancur Itu yang selalu tertanam Dan selalu orang tua Cisusi juga Mama Papa selalu ngingetin Bahwa di atas langit Ada langit Jadi Cisusi harus tetep menunduk ke bawah Karena di atas kita pasti ada yang lebih dari kita Wow Itu tuh harus Harus diingat terus Menjadi pedoman buat semuanya Tetep rendah hati gitu ya Nah kalau buat Laura nih Kan Setelah latihan 6 bulan Akhirnya syuting gitu Terus Gimana sih cara ngebedain Pada saat Scene Tanding nih gitu Kan bermain bulu tangkis Terus ngebedain Ya itu Sebagai Laura Apa ya Gesturnya sebagai Laura Atau ngebedain langsung Oke ini langsung Masuk langsung jadi Susi itu Gimana cara Bisa nge-switch karakternya itu Karena emang dari awal Udah otomatis kan didukung dengan gaya rambut Kostum Terus Dari Lapangannya sendiri Jadi begitu udah masuk kostum Terus masuk ke lapangan Kayak udah Udah lupa tuh Keseharian Anak di rumah Apa yang udah mikirnya Ya fokus Ingat-ingat gimana gayanya Chi Susi Terus udah Kayak ngerasa lagi pertandingan Deg-degannya Berasa Pas lagi lagu Indonesia Raya Ada bendera Merah Putih Juga ikut Kayak Bener-bener Abis menang Memelan negara Berasa gitu Jadi memang pada saat Udah di lokasi syuting Kita harus berkomit untuk Ya memang menjadi peran yang Sudah kita jalani Itu ya Udah gak ada Laura lagi Gak ada Suami harus rela gak ditelfon Ampe malem Wah itu dia Nah Kalau Chi Susi nih lagi nih Waktu itu Menikah tahun Sembilan Sembilan Menikah Sembilan tujuh Sembilan tujuh Nah Berarti kan Pensiun di Sembilan sembilan ya Sembilan lapan Sembilan lapan Karena hamil Akhirnya pensiun deh Oh iya Tapi waktu Masa-masa pacaran Sampai akhirnya menikah Sampai akhirnya pensiun itu Gimana sih cara Apa ya Meng Apa ya Meng 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 Pengaruh Seberapa pengaruh sih gitu Hubungan Si Susi sama Si Susi sama koalan Dengan karir Bulu tantis itu Apakah bisa Menjadi Motivasi yang lebih positif lagi Ataupun kadang-kadang Ya lagi ribut Habis itu akhirnya bikin down juga Untuk lagi bertanding gitu Ya pasti karena kita sama-sama atlet ya Biasanya saling mendukung Kadang-kadang kalau lagi berantem sih Ya suka Apa ya Marah-marahan juga sih Tapi kita kan tahu tugas dan kewajiban kita Lebih banyak sih kita saling support Contohnya kan Ini dilihat Kalau disini kan Latihan bareng Contohnya mungkin bukan jam latihan Tapi karena kita pengen juara Otomatis Yaudah tambahannya apa Jadi pacarannya di lapangan Jadi kita saling support Dan kita juga Apa ya Janji sama orang tua Bahwa prestasi tidak akan ditinggalkan lah Meskipun kita pacaran Kita buktikan dengan prestasi Jadi kalau buat Cici sendiri Pacaran itu justru mendukung Dan saling support Saling membantu Untuk mencapai prestasi Tapi pernah gak Satu kejadian bener-bener Kayak ngedistract gitu Gara-gara lagi berantem Ataupun lagi ada masalah Sama koalan Pas itu Pas lagi tanding tuh Bener-bener ngeganggu pikiran Fokus Enggak sih ya Kalau pas berantem sama koalan sih Enggak pernah ganggu Karena pada saat Cici masuk ke lapangan Udah pokoknya fokus Hanya musuh aja Di depan Cici gitu Karena Cici tahu Udah gak inget ya Ada tanggung jawab Dan juga Harus bisa memisahkan Persoalan di luar Dan di pertandingan itu sendiri Kan itu kan rugi juga Karena kan itu nyangkut Cici Nyangkut Negara juga Jadi gak mau mempertaruhkan Hanya gara-gara hal sepele lah Waktu itu Tapi kalau dari sparring Latihan dari Cici Susi sama koalan Paling sering menang siapa nih? Cici Susi dong Hahaha Gak pernah mau kalah Oh iya Udah gitu koalan juga Yaudah deh menang aja deh Gak nanti ambak Dari pandang ambak Dari pandang Oke 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 Wah keren keren Oke balik ke Laura nih Sosok Cici Susi Sebagai legenda Batintang Indonesia Seberapa besar sih pengaruhnya Buat lu sendiri gitu? Iya Besar banget sih Siapa yang gak tau Cici Susi kan? Iya Juga Kayaknya pemegang rekor Title terbanyak Tetap dipegang Cici Susi gitu Terus Yang membedakan Ya kan gue rasa karena Cici Susi emang orangnya disiplin Terus Kemauannya keras gitu Dan tekun Kayaknya kalo mau pertandingan semua dicatetin Dipelajarin Lawan nih kira-kira gimana Kelemahannya apa Kelebihan apa Kelebihan apa Jadi kayaknya Itu sih yang membuat Seorang Cici Susi bisa sampai Di titik ini Jadi itu pun juga Menjadi pelajaran yang paling Menginspirasi lah ya Menginspirasi Dan sampai saat ini pun juga Ya bisa diambil lah gitu Untuk dalam diri lu sendiri gitu Iya Dulu kan gue Kita cuma tau Cici Susi Oh selalu menang Iya Kayaknya di lapangan tuh Tegas gitu ya Matanya tajam Tapi kita kan gak pernah tau Cerita dibalik itu semua Dengan main di film ini Jadi tau banyak hal Di luar lapangan gitu Jadi ya Cukup menarik banget Makanya ini jadi alasan utama buat Teman-teman semua yang harus nonton film ini Nah Ke Cici Susi lagi nih Setelah memenangi seluruh titel Kecuali Asian Games ya Asian Games Berarti semuanya udah lengkap Kecuali Asian Games Cuma medali perak ya Ya Perak sama perung goung Bagaimana sih Cici Susi mendeskripsikan diri sendiri Sebagai juara Gimana sih Ya pengen Menggambarkan diri sendiri itu seperti apa Aduh Cici Susi gak pernah ngerasa bahwa Cici Susi juara ya Jadi itu yang membuat Cici Susi terus termotivasi untuk bisa berbuat lebih baik dan lebih baik lagi Jadi pada saat Cici Susi naik podium Cici Susi ngerasa disitulah Cici Susi juara Tapi pada saat Cici turun Cici sama dengan yang lain Makanya mungkin dalam setiap pertandingan Cici ngerasa aduh saya mesti nguber lagi ya mesti nguber lagi ya Dan dari setiap mungkin pertandingan-pertandingan akhirnya Cici kayak ngoleksi gelar ya Nah mau mecahin rekor Mau mecahin rekor Karena Cici Susi gak pernah ngerasa bahwa Cici itu nomor satu Cici menempatkan selalu jadi nomor dua Sehingga Cici mau belajar dan mau mencapai yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi Itu sih Wow Dengan kayak gitu udah mendeskripsikan bahwa Cici Susi itu selalu rendah hati dan tak pernah puas untuk mengejar impiannya juga ya Oke 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 Nah kalau Laura lagi nih Tapi sebenernya memang di film Susi ini bukan film biopic pertama ya Sebelumnya udah pernah kan Tapi Sebenernya tuh kesulitannya apa sih dibandingkan misalnya film-film yang bukan biopic gitu Plus minus sih ya Kalau biopic juga macem-macem Ada yang kita perankan misalnya udah meninggal gitu Kalau kayak gitu biasanya nanya sama keluarganya Dulu orangnya gimana Kalau ada footage di internet ya bisa dilihat Tapi enaknya kalau misalnya kayak Cici Susi ini Kita bisa ngobrol langsung dengan orangnya Terus bisa ngobrol nanya-nanya sama Cici Susi juga pelatihnya Tapi kekurangannya adalah Pas nanti Cici Susi mau nonton Itu rasanya pasti deg-degannya ampun nih jantung sampai ke bawah kali ya Kayak bakal ditonton sama yang punya cerita gitu Kayak di sidang ya rame-rame gitu ya Ya mudah-mudahan di sidangnya berjuta-juta penonton lah Mudah-mudahan Sehingga kita gak sia-sia lah gitu perjuangannya gitu kan Ini terakhir nih buat Cici Susi Setelah ya kalau prestasi kan terakhir Kemarin Hendra Asen kan juara dunia gitu Tapi perkembangan untuk keseluruhan Perbulu tangkisan Indonesia itu seperti apa sih Dan untuk masa depannya itu akan lebih bagus lagi gak? Bisa kembali ke era jaman dulu kayak Cici Susi sama Koalan gak? Iya untuk bulu tangkisan Indonesia saat ini Sepertinya ya bahwa perkembangan cukup baik ya Dimana mungkin memang tidak semua sektor yang unggul Tapi kita saat ini setiap pertandingan selalu dapet gelar Dapet gelar, dapet gelar Jadi kalau dilihat bahwa dari tahun lalu kita dapat 58 gelar juara Ada All England, ada Indonesia Open, ada Open Turnamen kan Karena kejuaraan itu sendiri ada 60 pertandingan dalam setahun 60 pertandingan Dan dapet 58? Iya tahun lalu itu 58 Tertinggi berarti? Ya tertinggi Kalau tahun 2017 itu kita dapet sekitar 38 Gila, pesat sekali Betul, lalu di tahun ini di pertengahan tahun kita udah dapet hampir 37 pertandingan 37 gelar Mudah-mudahan bahwa saat ini kan pembinaan terus berlangsung Dan kita juga menyiapkan tuh ada 3 generasi Kalau sebelumnya mungkin kita akan agak sedikit mungkin tertinggal Atau vakum ya Ada beberapa mungkin seperti sektor tunggal putih yang kita harus kerja keras Tapi saat ini mungkin udah ada progres peningkatan Dimana kita sudah menciptakan setelah 20 tahun tuh juara dunia baru dari junior Nah sekarang kita ngejar untuk yang seniornya Nah sekarang ini ganda putra yang kita unggul Kita ada Minion, ada Hendri Aksan, dia juara Oling, juara dunia Mudah-mudahan tradisi emas olimpiade tuh akan berlanjut lagi di tahun depan Wah, terima kasih Tahun depan ditunggu banget sih Yuk ke Jepang Ya bener ya Terima kasih support Jaur Indonesia Sekaligus nonton bareng Oke, terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih